Papuano. Satu News Portal, Jubi. Jayapura, Jubi, pelati Persipura Jayapura, Jackson Tiago akhirnya lega. Itu ketika timnya beroleh poin perdana setelah sukses menahan imbang Persija Jakarta di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Minggu, tanggal 19 September 2021, malam. Jackson lega karena timnya bisa mendapatkan poin perdana tanpa diperkuat satupun pemain asing. Dia menilai, hasil imbang tersebut bisa mengangkat kepercayaan diri pemainnya yang sempat menurun karena menelan kekalahan di dua laga awal. Sebuah pertandingan yang cukup menarik, kedua tim berusaha meraih kemenangan dengan masing-masing kemampuannya, meskipun kita tidak diperkuat pemain asing tapi mereka mampu menampilkan permainan menarik. Menunjukkan peningkatan signifikan. Semoga bisa jadi modal untuk menaikkan percaya diri mereka, kata Jackson usai pertandingan. Senada dengan Jackson, gelandang muda Persipura, Teofilo Numberi juga mengaku puas dengan hasil imbang yang diraih timnya. Satu poin tersebut menurutnya jadi bekal positif menuju laga selanjutnya. Uji Tuhan kami seluruh tim mengucap syukur karena di dua laga sebelumnya kami kalah. Malam ini tanpa pemain asing kami bisa meraih poin dan sangat penting bagi kami. Mungkin kami harus lebih kerja keras lagi dan disiplin posisi dan lebih kuat lagi duel satu lawan satu di laga berikutnya, ungkapnya. Sementara itu, pelatih Persija Jakarta, Angelo Alessio tak menduga Persipura tanpa pemain asing bisa menahan imbang timnya. Bahkan Alessio juga mengaku timnya kesulitan meladeni permainan cepat skuad mutiara hitam. Namun, pelatih asal Italia itu mengakui jika pertandingan Persipura kontra Persija sangat menarik karena kedua tim sama-sama ngotot. Terkait pertandingan ini menurut saya kita harus menerima apapun hasilnya dan sebenarnya dari jalannya pertandingan ini kedua tim sama-sama punya peluang yang sama, tapi kita Persija agak kesulitan dengan permainan cepat Persipura, kata Alessio. Gelandang Persija asal Nepal, Rohit Chanda juga mengomentari permainan cepat Persipura. Kurang lebih komentar saya sama dengan pelatih dan kita harus menerima hasil imbang karena kedua tim sama-sama punya peluang tapi kedua tim juga memiliki pola serangan yang sama dari lini sayap dan permainan yang cepat, ujar Rohit. Hasil imbang yang didapat Persipura itu belum mampu mengangkat mereka dari juru kunci klasemen sementara BRI Liga 1 2021. Persipura baru mengumpulkan satu poin saja dari tiga laga yang sudah dijalani. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Wah, wah, wah.